Intro Kepala Kantor Bahasa Banten Halimi Hadi Barata mengatakan ada 3 bahasa daerah di Provinsi Banten yang digunakan oleh masyarakat. Uniknya, 3 bahasa tersebut tersebar di sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Banten. Paling dominan sebagai bahasa ibu yakni bahasa Sunda yang didominasi di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandegelang serta sebagian di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tanggerang. Kemudian bahasa Jawa atau disebut dengan Jawa Banten, Jawa Serang dan Bebasan secara administratif berada di Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon. Lalu, dari bahasa Melayu Tanggerang atau Betawi Tanggerang berada di Kota Tanggerang dan Kota Tanggerang Selatan. Meski begitu, ia mengatakan pihaknya pernah melakukan penelitian di salah satu kampung yang terletak di Cikoneng, Kecamatan Anyer. Di daerah tersebut ada satu kampung menggunakan bahasa Lampung namun campur dengan bahasa Sunda. Ia menuturkan bahasa ibu berbeda dengan bahasa daerah karena merupakan bahasa yang diperoleh di dalam keluarga. Namun untuk generasi milenial, bahasa ibu berupa bahasa Indonesia bahkan bahasa Inggris. Ia mengatakan bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat di daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.